Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bikin video ya review tes atau tes lah tes printer brother DCP T710 W 71 kosong W semoga video ini bermanfaat buat temen-temen yang ada rencana mau beli printer seri printer brother seri ini DCP T710 W bagaimana kualitas kecepatannya ketika dibuat print tag bagaimana kualitas dibakai buat print foto dan fotocopy ini ada DF nya otomatis kertas folio atau F4 bisa ya Oke pertama kita hidupkan printernya terus kita tes yang pertama seberapa cepat printer ini ketika dipakai buat print tag ya kita tes buat print lima lembar dari situ kita akan tahu seberapa cepat printer ini oke kita tes buat print ketikan atau teks lima lembar oke mulai oke 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 kecepatannya kecepatannya ketika dibuat berintek seperti itu dan hasilnya printnya bagus selanjutnya kita tes buat print foto settingan normal atau settingan standar seberapa bagus seberapa cepat printer ini sebelumnya kita nozzle cek dulu untuk melihat kondisi cartridge nya karena ini printer servisan kita lihat cek kondisi head nya seperti ini ini ada warna biru yang tercampur tapi tidak apa-apa kita cleaning dulu saya cleaning dulu nanti video kita lanjutkan untuk tes print gambar atau foto ini gambar yang akan saya pakai resolusi gambar 5000 x 3035 kita buat print foto settingan standar tadi sudah saya cek head nya ternyata seal nya bocor yang mengakibatkan ini di warna kuning ada hitam nya ya tapi tidak apa-apa ya mau ganti seal nya susah susah nyari nya oke kita buat print foto ya settingan standar seberapa cepat seberapa bagus nanti di warna kuning pasti ada hitam-hitam nya soalnya seal nya bocor warna kuning nya agak tercampur dengan hitam ini settingan biasa ini ada garis hitam-hitam nya seperti ini karena mempukum bocor ini sekarang settingan hack settingan hack seperti apa terbaik settingan terbaik paling tinggi terbaik oke berapa yang bagus berapa cepat ya ini terbaik nanti ada lagi tinggi kita tes juga yang tinggi ini kertas biasa ini settingan normal kertas biasa kalau pakai kertas foto otomatis akan lebih bagus ini siling yang bocor bisa mengakibatkan garis-garis hitam padahal nozzle nya masih bagus ini hasilnya settingan terbaik tinggi oke sekarang kita coba buat print foto bisa lewat sini foto copy nya bisa lewat sini kita coba yang lewat sini aja scanner sini oke oke settingan fotocopy full 4 ya warna oke kita lihat file aslinya ini file aslinya ini hasil foto copy nya ini memang agak buruk ya seperti itu jadi seperti itu kualitas hasil tes printer brother DJP T710W ya semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada rencana mau cari atau beli printer brother seri ini ya intinya printer brother itu bisa awet seperti printer Epson asalkan bisa ngerawatnya masalah tadi yang warna kuningnya tercampur dengan warna hitam karena silnya bocor ya disebabkan kemungkinan pernah dibongkar ya bongkarnya seperti apa saya gak tahu mau diganti pad-padnya kosong baca semoga bermanfaat ya jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati